Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, saya akan mengulas salah satu software pencadangan untuk Windows, yaitu AOMEI BackCoopers. AOMEI BackCoopers adalah perangkat lunak pencadangan Windows untuk melindungi sistem operasi, data, dan aplikasi menggunakan fitur pencadangan, pemulihan, atau klon. Dengan AOMEI BackCoopers, Anda dapat menjaga data Anda dengan aman. Mari kita ulas lebih dalam tentang software AOMEI BackCoopers. AOMEI BackCoopers memiliki tampilan yang sangat simpel dan ringan. Pada bagian tab menu, Anda akan melihat menu Home, Backup, Sync, Restore, Clony, dan Tools. Pada menu Home, Anda akan disuguhkan dua pilihan, yaitu New Backup, untuk membuat data backup dan New Sync, untuk penyinkronan data. Saat Anda memilih salah satu apakah backup atau sync, Anda akan langsung diarahkan ke fitur yang tersedia. Jadi bisa dikatakan, ini adalah short shoot untuk menuju ke salah satu fitur AOMEI BackCoopers yang ada di samping software. Pada menu Backup, terdapat banyak pilihan yang bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan. Antara lain, Sistem Backup, yang berfungsi untuk membuat backup Windows dan partisi sistem dalam format image. Disk Backup, yang berfungsi untuk membuat backup hard disk ke file image. Partition Backup, untuk membuat cadangan partisi dalam sebuah file image. File Backup, untuk membuat cadangan file dan folder dalam file image. Email Backup, untuk membuat data backup untuk akun email. Outlook Backup, untuk mencadangkan data pada Outlook, dan Cloud Backup, yang berfungsi untuk mengamankan data backup pada penyimpanan Cloud AOMEI. Selanjutnya pada menu Sync yang berfungsi untuk melakukan sinkronisasi file pada perangkat yang berbeda. Pada menu ini terdapat beberapa fitur sinkronisasi yang bisa kita pilih, antara lain, Basic Sync, Real-Time Sync, Mirror Sync, dan Two-Way Sync. Di mana, setiap fitur memiliki kelebihannya masing-masing, dalam hal penyinkronan data file antara perangkat yang satu dengan perangkat lainnya. Selanjutnya pada menu Restore, di sini kita dapat melakukan pemulihan data yang telah kita buat data backup sebelumnya dalam bentuk image file. Selanjutnya pada menu Cloning, di sini kita dapat membuat data clone atau menggandakan data pada sistem, disk atau partisi perangkat yang kita miliki. Di sini terdapat fitur sistem clone, yang dapat membuat clone atau memindahkan sistem ke SSD atau partisi lainnya, disk clone, yang dapat melakukan cloning data hard disk ke drive yang lain, dan partisi clone, yang dapat melakukan cloning sebuah partisi pada perangkat. Selanjutnya pada menu Toals, di sini banyak sekali peralatan yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Pada fitur Common Toals, terdapat beberapa peralatan umum untuk Windows, antara lain, Windows 11 Update Checker, Creative Buotable Media, Explore Image, Recovery Environment, Disweep, Notification Settings, Storage Management, View Logs, Check Image, Import-Export Configuration, dan Creative Portable Version. Selanjutnya pada backup Toals, terdapat fitur AOMEI PXE Boot Tool, AOMEI Image Deploy, dan AOMEI Centralized Buck Cooper, yang semuanya menggunakan LAN Network untuk pemeliharaan, penyebaran sistem, pencadangan dan pemulihan komputer. Yang terakhir terdapat free tools, seperti Dispartition Manager, iPhone Backup Transfer, Remote Desktop, dan My Retrover, yang semuanya dapat kita unduh dan gunakan secara gratis. Demikian ulasan singkat saya tentang software AOMEI Buck Cooper. Silahkan klik link pada deskripsi untuk mencobanya, serta dapatkan juga penawaran spesial dari AOMEI Buck Cooper. Semoga bermanfaat. Terima kasih.